Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Mirzan, di video hari ini kita bakalan membahas sebuah creepypasta lagi ya teman-teman Oke guys, jadi di video hari ini, ya karena banyak banget yang nangis tentang video misteri Minecraft, ya jadi saya buat video Minecraft lagi teman-teman Jadi ya karena saya pengen buat creepypasta, jadi saya sudah mendapatkan sebuah cerita creepypasta yang menurut saya serem teman-teman ya Nah, tapi sebelum kita lanjutkan videonya guys, silahkan tekan tombol like terlebih dahulu dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman Dan jangan lupa to follow instagram saya disini, karena setiap hari ini saya akan menghasilkan aktivitas saya disana teman-teman ya Follow instagram saya, cuy Oke teman-teman, jadi di video hari ini aku bakalan ngasih tau kalian sebuah creepypasta yang judulnya itu Asb of the Destroyer teman-teman Jadi dia itu kayak NPC teman-teman ya, NPC yang merusak game console teman-teman ya Jadi yang user yang cerita ini, dia itu sedang bermain Minecraftnya itu di Xbox 1 Dan tiba-tiba saja Xboxnya dia itu rusak dan pokoknya ceritanya panjang banget, pokoknya kalian tonton video ini sampai habis Teman-teman, jangan di skip kalau kalian mau tau cerita-cerita misteri yang lebih serem dari ini teman-teman ya Nah, kalau misalnya kalian pengen lihat cerita creepypasta saya dan mister-mister Minecraft yang lain, kalian bisa klik disini Apa disinilah, pokoknya disitu teman-teman Ya disitu semuanya ada cerita tentang creepypasta, Herobrine, Null, apalah pokoknya semua banyak teman-teman ya Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita bakal langsung saja ke pembahasannya ya guys Asboff The Destroyer Creepypasta ini ditulis oleh user di Minecraft Creepypasta Wikia.com Oleh Willzilla2007 dan Rogue Maltron Nah jadi guys, Asboff The Destroyer ini, kalau misalnya dia ada teman-teman, tandanya dia ada itu adalah Dia akan mengatakan Earweb, tulisan susah banget cuy ya Earweb dan Evas, Evas lah itulah pokoknya teman-teman Teman-teman ya, nanti ada muncul disini ya Dan, kalau misalnya kalian lagi bermain Minecraft, tiba-tiba layar kalian nge-glitz teman-teman ya Ada error-error gitu, berarti Asboff The Destroyer itu bakal muncul teman-teman Nah terus itu kekuatan dari Asboff The Destroyer ini apa sih? Asboff The Destroyer ini teman-teman, kekuatannya adalah menteleport ya Dan dia bisa mengendalikan gravitasi di dunia Minecraft kalian Nah jadi, cerita kipri pasta ini terbagi menjadi dua teman-teman Ada penampakan pertama dan ada penampakan yang kedua teman-teman Jadi disini saya bakal bacakan penampakan yang pertama dulu ya guys Rian, John, Ted, Daniel, dan aku Semuanya bermain Minecraft di Xbox One Ketika itu, kami sedang hidup santai di world kami Namun, tiba-tiba saja Xbox saya mati dengan sendirinya Aku pun pergi keluar kamarku untuk memeriksa kabel dan menemukan kabelnya ternyata dicabut Aku tidak tahu siapa yang mencabut kabel ini Mungkin orangtuaku yang ingin memarahiku karena setiap harinya bermain game Lalu aku menyambungkan kembali kabel tersebut dan menyalakan Xboxnya Setelah itu selesai, aku pun bermain Minecraft lagi Dan ketika aku ingin bermain Minecraft lagi Tiba-tiba saja aku melihat world bersama teman-temanku telah dihapus Dan diganti dengan world yang namanya sangat aneh Nah namanya ini kalian bisa lihat guys ini namanya aneh banget ya teman-teman Nah guys, tapi itu kalau misalnya kalian lihat itu D-N-E-E-H-T-S-I-S-I-H-T teman-teman Kalau misalnya kita baca dari belakang teman-teman ya Kita baca di belakang dan kita ke bahasa Inggris itu tulisannya This is the end atau yang artinya ini adalah akhir dari segalanya Wow Lalu setelah aku melihat nama world ku berubah menjadi seperti ini Aku sangat kaget ketika aku membalikkan tulisan tersebut yang berarti ini adalah akhir Aku pun terdiam dan bingung Menurutku siapa yang melakukan ini semua Aku menanyakan semuanya kepada teman-temanku Dan teman-temanku berkata tidak ada yang melakukan hal ini Dan mereka mengalami hal yang sama Lalu aku masuk ke dalam world tersebut Dan aku hanya berdua dengan Rian Dan aku bertanya kepada Rian Bro, apa yang telah terjadi? Lalu dia menjawab Aku tidak tahu bro Setelah aku masuk ke dalam world Minecraft ini Yang namanya telah diganti This is the end Aku melihat semua world Minecraft ku berwarna hitam putih Aku mengundang Rian dan beberapa temanku untuk masuk ke dalam world itu Dan dia terkejut Nah teman-teman ketika dia sudah masuk ke dalam world ini Bersama Rian tiba-tiba saja Teman-teman yang tadi yang hilang itu teman-teman Masuk ke world itu dan secara tiba-tiba offline ya teman-teman Akhirnya si Rian ini teman-teman Dan dia yang membuat cerita ini teman-teman Dia langsung coba untuk keliling di world Minecraft yang seram ini teman-teman Nah ketika dia melihat sebuah pohon di depan sana guys Dia melihat sebuah entitas yang ngeglitz gitu warna ya teman-teman Kalian bisa lihat skinnya sendiri ya teman-teman Nah ini skinnya dari cerita creepypasta ini teman-teman Nah setelah itu Rian dan temannya ini sangat penasaran teman-teman Apa yang terjadi gitu loh Akhirnya dia coba mendetangi ke pohon tersebut teman-teman Dan tiba-tiba saja entitas itu menghilang Dan setelah dia mendekati pohon itu teman-teman Minecraft dia crash ya teman-teman Jadi dia tidak bisa melanjutkan permainannya lagi Oke guys jadi itu adalah penampakan pertama teman-teman Sekarang kita bakalan ke penampakan yang kedua cuy Apakah kalian siap teman-teman ya Kalau misalnya kalian siap kalian tekan tombol subscribe aja dulu teman-teman ya Penampakan kedua Kesokan harinya aku ingin bermain Minecraft lagi Aku bergegas untuk segera menyalahkan Xbox One ku Atau kakak laki-lakiku bisa membunuhku Karena kalau aku ketahuan bermain game di jam segini Aku bisa dimarahi Aku akhirnya menyalahkan Minecraft Dan menemukan dunia yang kemarin namanya telah diganti Dan worldnya berubah menjadi warna hitam putih telah hilang Aku bersyukur dengan hal ini Aku tidak peduli siapa yang melakukannya Tapi aku bersyukur karena ini sangat menakutkan Dan akhirnya aku menciptakan dunia baru lagi Dan mengundang Rian untuk bermain bersama Akhirnya Rian masuk ke dalam world ini Dan kami pun melakukan hal-hal yang paling dasar di Minecraft Nah itu mengcrafting, mencari makanan, berburu Ya pokoknya itulah guys Mendabang pohon, menambang, ya kan mining Dan akhirnya mereka membangun sebuah rumah Setelah mereka mengumpulkan beberapa makanan dan hewan Dan memasaknya Mereka berangkat untuk mencari sebuah cave yang lebih dalam dan lebih Lebih, apa ya guys Maksudnya cave yang lebih dalam dan lebih banyak resource-nya gitu loh Dan aku pun memberitahu Rian tentang entitas yang kemarin kita lihat Dan aku bertanya kepada Rian Apakah dia takut? Dan ternyata dia takut Tapi dia tidak percaya dengan hal seperti itu Mungkin ini cuma glitch yang ada di Minecraft Akhirnya teman-teman mereka menemukan sebuah cave yang lebih dalam Dan akhirnya ternyata mereka tidak membawa obor yang banyak Kayak tidak membawa torch yang banyak Hanya ada sekitar 6 torch yang mereka bawa teman-teman Akhirnya guys setelah mereka mining untuk beberapa saat Mereka mendapatkan iron Lalu mendapatkan diamond Dan ketika mereka ingin keluar dari cave teman-teman Mereka mendengarkan suara tangisan cuy Waduh ya kalian bayangin teman-teman ya Kalian lagi main Minecraft Sendiri nih misalnya kalian main Minecraft sendiri Terus guys kalian lagi mining Kalian asyik mining Kalian dapet diamond Dapet redstone Dapet emerald Pokoknya dapet resource-resource yang bagus guys Setelah kalian mendapatkan semuanya Kalian pengen selesai dan keluar dari cave itu Pengen balik ke rumah gitu Kalian lagi main survival Dan tiba-tiba aja kalian dengerin suara tangisan cuy Gila ini sudah kayak denger suara kuntil Kuntil anak teman-teman ya Kayak bener-bener kayak ada di dunia nyata gitu Dan ternyata teman-teman mereka itu melihat seorang gadis Yang menangis di sudut gua Itu teman-teman Dan dia melihat wanita itu menaruh tangan di wajahnya seperti gini teman-teman Dan mereka akhirnya mendekati gadis tersebut Dan dia bertanya Siapa kamu? Dan si gadis itu menjawab cuy Gadis itu menjawab Aku anak Lalu aku mencoba untuk bertanya lagi Apakah kamu memiliki masalah anak? Kenapa kamu menangis dan sendirian di dalam gua ini? Temanku telah pergi Ya berjawab dari si Ana Lalu Rian pun bertanya kepada Ana Apakah kamu tahu Asbov the Destroyer? Lalu si Ana berkata teman-teman Itulah temanku Maksudmu? Ya Glitch yang ada sering di Minecraft kalian itu adalah temanku Kalian bayangin guys ternyata Si Ana ini adalah teman dari Asbov the Destroyer Yang tadi mengganggu dunianya Rian dan si temannya ini teman-teman Wih Sumpah ini keren banget ceritanya dan serem banget ya guys Dan setelah kami beberapa saat bercerita kepada Ana Tentang apa yang kami temui teman-teman tentang Asbov the Destroyer Tiba-tiba saja kami mendengar sebuah langkah kaki yang cepat di belakang kami Akhirnya aku dan Rian segera untuk menarik pedang dari itemku Dan berjaga-jaga ketika ada yang datang Akhirnya guys ternyata yang datang itu adalah Asbov the Destroyer teman-teman Nah kalian kalau penasaran Asbov the Destroyer itu seperti apa? Kalian bisa lihat ini teman-teman skinnya itu seperti ini Dan Rian ini penasaran teman-teman Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Asbov the Destroyer Dia ini seorang hacker, glitch, atau NPC yang ditaruh Mojang Diam-diam apa gimana Akhirnya si Asbov the Destroyer ini menjawab pertanyaan dari si Rian teman-teman Asbov the Destroyer ini menjawab Kalian tidak perlu tahu aku siapa Yang jelas aku akan mengganggu setiap pemain Minecraft yang bermain di dalam dunia Xbox Dan aku tidak akan membuat kalian tenang Setelah mendengar hal ini Aku pun langsung mematikan Xboxku Dan tidak ingin bermain Minecraft di Xbox One lagi Oke guys terima kasih telah menonton video ini Kalau begitu jangan lupa di tekan tombol like, di share, dan di subscribe teman-teman Jadi ya ini adalah Creepypasta Asbov the Destroyer Kalian bisa komentar di bawah menurut kalian cerita ini serem 1-10 nilainya berapa teman-teman Kalau bisa 100 ya Nah jadi kalau misalnya kalian suka saya buat video tentang Creepypasta Video tentang Mr. Minecraft Kalian tinggal komentar di bawah aja Nanti saya buatkan lebih banyak lagi videonya ya cuy Oke teman-teman Kalau begitu sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye You can try smooth me